Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asri ini kita di mata kuliah kewirausahaan untuk program studi pro di D3 Kebidangan Setiqa Sedara Musada Bandung hari ini kita akan ketemu di pertemuan ke saya lupa, ke 6 kita akan bahas mengenai pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan baik kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim buka slide-nya dulu ya, perencanaan usaha nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita melakukan perencanaan usaha, apa saja yang harus dilakukan pada saat perencanaan usaha tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perencanaan usaha atau definisi dari perencanaan usaha perencanaan usaha itu adalah suatu blueprint yang berisikan visi misi, usulan usaha operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha peluang usaha, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya nah, ini kenapa diperlukan? karena perencanaan usaha mempunyai fungsi yaitu pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dalam melakukan sesuatu tentu kita memerlukan pedoman nah, pedoman dalam usaha kita kita simpan di perencanaan usaha tersebut sehingga akan dijadikan apa ya istilahnya tolak ukur atau bisa dijadikan guide ya, guide kemana usaha kita akan dibawa yang kedua fungsi dari perencanaan usaha adalah sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalnya yang bersumber dari luar biasanya kalau memang modal yang kita butuh dari luar contoh kita mau minjam modal daripada bank tentu bank perlu mengetahui proyeksi perlu mengetahui usaha kita seperti apa dan biasanya selain melalui melalui jarang sih kalau sekarang ya melihat langsung visitasi gitu langsung memvisit perusahaannya tetapi mereka biasanya menilainya dari satu perencanaan usaha kita dari yang yang sudah kita buat mereka menganalisisnya dari situ layak gak dapat modal atau enggak nah, itu adalah fungsi dari perencanaan usaha jadi yang pertama adalah untuk pedoman mencapai keberhasilan manajemen usaha itu bagi internnya nah, bagi externnya atau ketika kita membutuhkan permodalan dari luar itu adalah sebagai alat untuk membuat seseorang atau membuat pihak yang mau memanamkan modalnya percaya pada kita oke, kita lanjutkan siapa saja sih yang menggunakan perencanaan usaha tentu ada pihak extern ada pihak extern ya yang pihak intern yaitu manajemen dan karyawan manajemen dan karyawan perlu itu untuk apa tadi untuk pedoman ya bagaimana menjalankan usaha kita nah, kalau pihak extern investor tadi saya sudah jelaskan untuk apa ya untuk membuat investor percaya pada perencanaan usaha kita konsumen sama supplier ngapain perlu melihat perencanaan usaha kita kalau supplier biasanya terkadang kita kalau misalnya lesi contoh lah kita memerlukan bahan baku kemudian bahan bakunya biasanya besar nah, kadang-kadang kita melakukan kontrabon atau misalnya dengan kata lain melakukan hutang lah kepada supplier supplier ini supaya percaya selain dari kepercayaan secara psikologis dia juga akan melihat apa namanya perlu nggak sih dikasih utang lebih atau misalnya boleh nggak sih berutang dengan membeli bahan baku itu lihat dari perencanaan usahanya konsumen kenapa mesti lihat dari perencanaan usaha saat ini konsumen kita sudah pintar terkadang konsumen kita membeli satu jasa atau produk kita itu bukan hanya tertarik dengan produk dan jasa kita tetapi biasanya tertarik juga dengan visi atau tertarik juga dengan perencanaan usahanya contoh misal saya sangat menyukai satu brand tertentu brand baju gitu ya tapi saat ini nggak saya pakai padahal baju tersebut mungkin ya bisa dibeli dimana saja maksudnya bukan dibeli dimana saja maksudnya konsep bajunya itu adalah beberapa yang menjual dengan konsep yang sama tetapi saya tetap membeli disitu karena dia mempunyai visi yang baik artinya dia itu saya perlu-perlu bercerita nggak apa-apa lah ini juga nggak di-endorse sebenarnya cuma saya cerita kenapa saya sangat suka sekali dengan produk baju Damakara karena dia punya visi yaitu membantu para autis untuk mendapatkan uang jadi si visinya bukan visi ya jadi dia punya mission gitu ya orang-orang autis itu dipekerjakan untuk membuat semacam kayak apa namanya gambar dalam bajunya atau ya kayak batik dia gitu dia membatik gitu ya orang-orang autisme hasilnya 20% dari laba yang dia dapet dari Damakara dapet dia berikan kepada si autis itu sehingga membuka lapangan kerja buat teman-teman kita yang autis karena kan yang autis kadang sulit mencari pekerjaan dengan mendapatkan visi seperti itu itu membuat kita mempunyai nilai value edit terhadap perusahaannya sehingga kadang-kadang konsumen juga pengen membelinya ke situ atau misalnya ada sekarang banyak sekali sih produk-produk yang memang misalnya sebagian labanya atau sebagian penghasilannya itu akan diberikan kepada siapa gitu ya kalau Anda membeli produk tersebut gitu nah yang saya suka di Damakara ini dia bukan hanya memberikan tetapi membuka lapangan usaha buat teman-teman kita yang autis gitu sehingga teman-teman kita yang autis masih bisa mandiri untuk secara finansial nah itu adalah kegunaan perencanaan usaha pada konsumen sehingga konsumen kadang melihat gitu ya perencanaan usahanya seperti apa baik kita lanjutkan nah ini bagaimana sih kita membuat tahapan dasar perencanaan strategis ada beberapa tahapan yang pertama tentu kita harus memahami perusahaan kita yang akan kita buat kenapa? karena kalau dengan memahami tentu kita akan bisa membuat perencanaan usaha yang baik kemudian menentukan tujuan jangka pendek jangka panjang ini perlu ya dalam perencanaan strategis ini dan tujuan jangka pendek atau jangka panjang itu kalau jangka pendek mungkin berubahnya per satu tahun atau dua tahun kalau tujuan jangka panjang biasanya berubahnya per lima tahun gitu ya oke kemudian menentukan tindakan alternatif jadi ketika misalnya tujuan jangka pendeknya tidak tercapai atau tujuan jangka panjang tidak tercapai atau misalnya ada kendala dalam mencapai tujuan tersebut tentu ada tindakan alternatif yang harus dilakukan di dalam perencanaan usaha harus ada tindakan alternatif tersebut kemudian implementasi rencana tindakan setelah kita membuat semua baru melakukan implementasi, setelah implementasi pasti tentu harus ada monitoring dan evaluasi, yaitu menganalisa hasil dan melakukan tindakan langkah selanjutnya tadi dalam perencanaan usaha kita sebut ada visi atau misi dari visi dan misi dari perusahaan nah, visi wirausaha disini, perencanaan merupakan transformasi visi kewirausahaan dan ide menjadi satu tindakan jadi, di dalam perencanaan usaha kita tulis visi dan misinya lalu ditransformasikan visi dan visi tersebut menjadi satu ide, menjadi tindakan itu di dalam perencanaan usaha proses ini meliputi tiga tahapan dasar yang pertama, tentu untuk mencapai visi tersebut kita harus berkomitmen untuk memulai proses perencanaan tersebut siapa yang memulainya? pihak intern pekerja atau karyawan dan manajemen kemudian pertanggung jawaban berdasarkan kepercayaan karena kita belum mulai atau belum running baru merencanakan baru mau running tentu kita apa namanya memulai pertanggung jawaban tersebut berdasarkan kepercayaan oh si A bisa si A bisa kemudian kemudian membentuk pola partisipasi bawahan di dalam pengembangan perencanaan strategis itu perlu kenapa? karena biasanya mengetahui keadaan lapangan real di satu perusahaan itu biasanya orang-orang partisipasan bawahan ya nah itu perlu oleh karena itu perlu partisipasi untuk menentukan tindakan perencanaan strategis bagi para manajemennya gitu manajemen atas nah dalam perencanaan perusahaan ini juga ada kelemahan ya perencanaan strategis atau perencanaan usaha ini kita punya kelemahan ada 4 kelemahan strategis yang pertama kelangkaan waktu terkadang kita males gitu langka waktunya karena pengen cepat running bikin perencanaan dulu aduh agak ribet agak susah mentransformasikan perencanaan usaha yang sudah dijalankan ke dalam bentuk dokumen atau dari dokumen ke yang real gitu ya makanya terjadi kelangkaan waktu kemudian kurang pengetahuan nah itu juga merupakan kelemahan dari perencanaan strategis kurang memilih keahlian khusus kemudian kadang memang karena kita baru buka usahanya biasanya kita kurang terbuka terhadap masukan-masukan dari orang karena kita takut nah itu wajar sih sebenarnya tetapi justru ini juga menjadi satu kelemahan sikap kurang terbuka dan tidak mudah percaya itu merupakan satu kelemahan percayaan strategis padahal di dalam tadi saya jelaskan sebelumnya dalam visi perusahaan kita harus mempunyai partisipasi bawahan kebayang kalau manajemen ini kurang terbuka dan tidak mudah percaya terhadap bawahan ya agak susah gitu ya baik kita masuk ke perencanaan operasional itu tadi kelemahan rencana operasional merupakan perkembangan dari proses perencanaan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi perlu dibentuk kebijakan fungional dalam bidang nah di dalam perencanaan usaha yang harus ditampilkan itu adalah pertama tentu proyeksi keuangan atau keuangan kita kemudian pemasaran bagaimana bentuk pemasarannya seperti apa bangsa pasarnya apa nanti kita akan bahas satu-satu produksinya apa yang digunakan manajemennya seperti apa bahan bakunya seperti apa kemudian bagaimana proses packaging segala macam disitu adalah di dalam produksi kemudian manajemennya itu juga perlu ada gitu di dalam manajemen biasanya dicantumkan struktur organisasi divisi-divisi apa saja dalam perusahaan skala perusahaannya seperti apa nah itu nanti dicantumkan dalam manajemen oke kita lanjutkan pengembangan rencana usaha yang efektif 4 faktor yang harus diperhatikan nah ini dia dalam lakukan pengembangan perencanaan usaha ada beberapa faktor yang memang kita harus perhatikan yang pertama adalah tujuannya harus realistis kemudian komitmen kemudian kapan titik awalnya lalu fleksibilitas salah satu manfaat utama perencanaan ini adalah untuk membantu perusahaan menghindari perangkap tersamar yang dapat merusak perencanaan jadi 4 ini itu ada perangkap tersamarnya gitu ya oke kita lihat satu-satu perangkap tersamar nomor 1 tujuan tidak mempunyai tujuan yang realistis bagaimana indikatornya sorry tidak mempunyai tidak mempunyai tujuan realistis indikatornya yang pertama adalah lemahnya tujuan yang akan dicapai kita lihat lemah dari mana tidak ada jangka waktunya kemudian juga tujuannya terlalu tidak bisa terukur nah itu lemah gitu ya bagaimana cara mengukur tujuan nanti kita akan bahas satu-satu kemudian ada kerangka waktu yang tidak cukup kemudian kurang prioritas kemudian kurangnya langkah dalam mengambil satu tindakan nah itu kalau tidak punya tujuan yang realistis indikatornya seperti itu bagaimana cara menghindarinya gampang menyusun jadwal dengan tahapan-tahapan tertentu yang diselesaikan selama jangka waktu tertentu jadi ada time schedule-nya untuk apa untuk menghindari perangkap tertulis tidak mempunyai tujuan yang realistis oke kita lanjutkan perangkap tersamar nomor dua dalam pertengian usaha adalah kegagalan mengantisipasi kendala yang timbul dalam proses indikatornya tidak menyadari kemungkinan munculnya problem di masa datang karena terlalu pede biasanya pokoknya jalan aja bisa nah itu dia tidak menyadari ternyata ada problem-problem yang memang biasanya muncul ketika kita sedang running kemudian lemahnya perencanaan dan tidak ada perencanaan alternatif bagaimana cara menghindari perangkap nomor dua ini membuat daftar kendala yang mungkin timbul dan alternatif untuk mengatasi kendala alternatif tersebut jadi untuk menghindari perangkap nomor dua mengantisipasi kendala yang timbul kita mesti kita mesti berpikiran gak berpikiran ya agak pesimis dikit gak apa-apa buat apa buat supaya kita kuat atau punya alternatif tindakan ketika kita menemukan kendala yang timbul dalam proses oke kita lanjutkan tidak ada komitmen atau dedikasi indikatornya orangnya suka ngulur-ngulur waktu kemudian tidak menepati janji kemudian dianya tidak berhasrat untuk menginvestasikan uang pribadi dan cenderung bersikap boros nah ini kalau ada orang-orang yang tidak komitmen ada indikatornya ini empat ini sesekam ngulur-ngulur waktu berarti dia agak kurang komitmen gitu ya menghindarinya seperti apa dia harus timbulkan komitmen yang kuat dengan cara mengembangkan disiplin diri jadi seorang wira usaha yang sukses itu selalu disiplin oke nomor empat kurang menunjukkan pengalaman indikatornya dia tidak punya pengalaman bisnis dia jelas tidak pengalaman juga kemudian tidak memahami industri yang sesuai dengan perusahaan yang dia buat kemudian gagal dalam memberikan ilustrasi yang jelas tentang cara kerja perusahaan dan pihak yang dapat menerima kehadiran perusahaan menghindarinya nambah pengalaman dengan banyak belajar belajar itu tidak mesti di pendidikan formal bisa juga kita belajar dari orang-orang yang memang kita anggap sukses gitu ya itu bisa oke perangkap nomor 5 tidak mengenal pangsa pasar indikatornya tidak ada kepastian tentang diterima atau tidaknya ide dasar biasanya mereka tidak melakukan riset pasar dulu tidak ada bukti bahwa barang atau produk yang disusulkan dibutuhkan pembeli kemudian asumsi bahwa akan ada pembeli yang mempunyai pemikiran sama dengan wirausaha itu kadang-kadang yang memang banyak sekali yang terjadi karena kita merasa kita butuh dengan barang tersebut akhirnya yaudah kita bikin atau kita butuh dengan jasa tersebut kita bikinlah perusahaan dengan jasa dan barang tersebut padahal belum tentu orang lain membutuhkan jadi kita memang ketika kita menjadi wirausaha adalah kita harus mengerti orang lain kebutuhan orang lain menghindarinya memiliki pangsa pasar sehingga manfaat produk dapat didemonstrasikan untuk membuktikan bahwa produk yang ditawarkan dapat memunyai kebutuhan mereka sehingga jadi sebelum kita melakukan perencanaan usaha kita harus melakukan riset pasarnya dulu banyak gak perlunya kemudian setelah melakukan riset pasar ada di konsumennya yang susah itu justru mendevelop pangsa pasar kita karena pangsa pasar kita kita udah dapet tapi ketika running ada misalnya ada inovasi-inovasi yang berlebihan atau misalnya ada kurang inovasi sehingga konsumen pergi nah itu agak susah juga oleh karena itu selain kita punya ide selain kita punya riset pangsa pasarnya kita mesti develop juga pangsa pasar kita oke bagaimana mendevelop pangsa pasar kita disini ada proses pemasaran dan bauran pemasaran kita akan belajar ya sebelumnya tentu kita harus tahu dulu definisi pemasaran definisi pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen prop kita sebut menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan dengan konsumen produknya menentukan tingkat harga price-nya kemudian mempromosikan produk promotion dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang kita hasilkan itu pertama harus disukai kemudian setelah disukai harus dibutuhkan kemudian setelah dibutuhkan itu konsumen mau membeli produk kita nah tujuan ini harus tercapai tiga-tiganya gak mungkin kita misalnya oh kita cuma suka barang doang suka barangnya aja tapi gak butuh gak akan beli atau kita butuh barang tersebut tapi kita gak suka sama barangnya juga gak akan beli oleh karena tujuan pemasaran yang tadi disukai dibutuhkan dan dibeli itu atau disukai dan dibutuhkan itu wajib kita penuhi supaya konsumen mau beli barang kita bagaimana melakukan itu ya tentu kita harus melakukan perencanaan pemasaran langkah-langkah perencanaan pemasaran yang pertama adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar dengan cara apa lakukan riset pasar kita punya idenya punya ide atau punya blueprint produk dan jasa sebelum kita launching ke pasaran kita harus melakukan riset dulu mereka perlu gak di luar perlu gak atau ada produk dan jasa yang sama gak gitu ya nah itu makanya harus dilakukan riset pasarnya setelah melakukan riset pasar tentu kita harus memilih sasaran pasarnya membagi segmentasi pasar kita gitu ya jadi setelah melakukan riset baru kita melakukan sasaran khusus segmentasi pasar kita siapa anak-anak ibu hamil ibu menyusui anak gadis pokoknya banyak lah gitu ya itu membagi segmentasi pasar kemudian tempatkan strategi pemasaran dalam persaingan strategi pemasaran yang bisa berupa customer orientation artinya strategi pemasaran yang memang kita ber apa namanya berdasarkan pada customer orientasi gitu ya atau berdasarkan kualitas produknya atau berdasarkan convenience convenience itu kenyamanan ya kenyamanan gitu ya kemudian berdasarkan inovasi speed atau satisfaction itu kita sebut dengan market driven kalau innovation biasanya perusahaan-perusahaan memang perlu kayak misalnya sekarang ada perusahaan yang membuka jasa direct advertisement atau direct marketing gitu ya nah innovation ini itu diperlukan sangat banyak gitu ya kalau speed perusahaan contoh perusahaan apa perusahaan jasa pengiriman itu biasanya dilihat dari strategi pemasaran yang dilihat dari speednya oke nah setelah itu baru kita pilih strategi pemasaran atau melakukan marketing mix dari pro product price place promotion berdasarkan tadi mau yang pilih strateginya seperti apa setelah kita melakukan riset pasar pilih segmentasi pasar pilih market drivennya kemudian kita lakukan strategi pemasaran melalui marketing mix bisa kita melakukan strategi pemasaran melalui probe tadi atau produk misalnya atau melalui price nya gitu ya ada yang membuka contoh kalau strategi pemasaran lewat price gitu ya kalau kita punya produk salah satu produk handphone gitu ya yang gambarnya Apple itu biasanya mereka melakukan price nya tinggi kenapa karena memang strategi pemasaran seperti itu dengan price yang tinggi konsumen merasakan apa ya seperti cash apa ya prestise nah gitu merasa prestis membeli produk tersebut gitu walaupun kadang misalnya kita dengan dengan harga seperti itu bisa membeli produk yang lain yang mungkin lebih gitu ya isinya tuh lebih bagus gitu tetapi karena kita kejar prestise sehingga mereka memang mereka mempertahankan ide pemasarannya melalui price nah seperti itu kalau misalnya melalui place melalui place misalnya ya dengan layout atau misalnya even tempatnya susah dijangkau kalau kita lihat cafe atau lihat hotel yang memang tempatnya tuh susah dijangkau banget gitu ya mereka tuh ada di atas gunung segala macam tetapi ketika datang ke sana merupakan suatu kepuasan kenapa karena sudah susah dijangkau melihat bangunan atau atau pelayanannya baik sekali nah itu kita sebut dengan place promotion gitu ya nah itu contoh-contoh bagaimana strategi pemasaran nanti kita akan bahas satu-satu juga nah ini salah satu apa namanya marketing mix lewat produk jadi setiap produk dimanapun produknya mau bau bentuk produk yaitu produk jasa atau produk dalam bentuk barang itu akan mengalami namanya life cycle of product seperti ini garis merah ini menandakan ini menandakan garis produknya tersebut gitu ya garis merah itu life cycle of productnya kalau garis biru itu menandakan profit atau uang yang didapat dari penjualan hasil produk atau jasa tersebut nah dalam life cycle of product itu dibagi menjadi empat kamar ya yang pertama adalah pada tahap ada tahap yang namanya kita sebut dengan introduction kemudian kedua growth ketiga maturity keempat decline nah kalau kita lihat dari apa dari garis tersebut pada saat pada saat produk mengalami tahap introduction sedikit ya penaikannya bahkan di total profitnya malah minus kenapa? karena disini biasanya kita sedang melakukan promosi besar-besaran sementara produk kita belum dikenal oleh masyarakat belum banyak yang beli tetapi kita melakukan promosi yang besar-besaran sehingga total profit kemungkinan tidak ada atau bahkan minus itu di tahap introduction disitu biasanya orang-orang baru menyukai produk kita baru mengenal baru oke deh suka tapi belum tentu butuh gitu ya jadi belum apa apa namanya penjualannya belum-belum signifikan kemudian tahap growth disini kita lihat garis merahnya lumayan meninggi ya lumayan meninggi pada tahap growth ini gitu ya kemudian kita lihat juga garis profitnya juga lumayan meninggi nah disini biasanya konsumen itu sudah kenal produk kita dan membutuhkan produk kita ya nah kalau butuh udah kenal udah suka udah butuh pasti beli oleh karena itu ada di tahap growth gitu oke kemudian tahap maturity disini kita lihat ada kenaikan yang paling tinggi ya tetapi setelah itu stagnan kenapa total profit kita juga lagi tinggi-tinggi yang biasanya disini tuh kan di tahap maturity biasanya pesaing sudah melihat nih ini ada produk nih produknya udah disukai udah banyak yang beli nah pesaing mulai deh mengeluarkan produk-produk serupa kita memfollow produk-produk atau jasa-jasa kita ya dari situ kita ada persaingan sehingga orang-orang mulai beralih kadang-kadang ah pengen tahu nih dengan produk seperti ini tentu pesaing tidak mungkin menjual atau misalnya memberikan produk yang memang minimal sama dengan produk kita tapi dia punya teknik pemasaran lagi entah mungkin pricenya lebih pendek eh lebih kecil atau ya lebih murah atau mungkin pricenya lebih tinggi tetapi dia menawarkan competitive advantage produk yang lain nah disitu ini tahap maturity kemudian produk kita akan mengalami namanya decline dimana disitu karena pesaing sudah banyak gitu ya kemudian mereka sudah melakukan gembor gembar-gembar pemasaran yang lebih wah gitu ya untuk untuk bisa menggait konsumen kita produk kita ya agak lumayan turun gitu ya menurun gitu ini ini udah 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 biasa gitu mesti review cycle product seperti itu jalannya nah yang harus kita lakukan sebagai perwirausaha kita harus mulai berpikir ya bagaimana supaya produk kita tetap walaupun udah decline kita punya produk baru atau bahkan kita memperbarui menambah value dari produk kita supaya decline-nya gak terlalu lama nah oleh karena itu ketika produk awal produk satu kita ada di tahap growth ya ketika ada di tahap growth nah dari tahap introduction dan growth kita sudah harus melakukan inovasi harus melakukan proses kreativitas bagaimana produk kita harus seperti apa nih apa inovasinya gitu jangan gitu-gitu aja atau jangan malah menurun nah pada saat produk nomor satu kita mature ada di tahap mature nah kita mulai memperkenalkan produk kita yang sama atau produk yang memang sudah diperbarui atau misalnya produk yang sudah ditambah value editnya sehingga ketika pesaing mulai follow terhadap produk-produk kita kita sudah punya nih produk lain yang dari perusahaan yang sama kita tidak usah terlalu berat terlalu berat melakukan promosi karena mereka sudah kenal dengan produk kita tetapi ada varian baru atau misalnya ada competitive advantage baru dari produk kita sehingga orang kalau mau pindah ah udahlah ke yang sini gitu karena banyak banyak konsumen memang yang sudah setia gitu kalau produk kita terlalu bagus tentu dia akan pindah ke lain hati seperti itu ya jadi life cycle of product itu perlu dilakukan kenapa? karena kita supaya tahu kapan kita harus melakukan kreativitas kapan kita harus mengeluarkan hasil inovasi kita yaitu pada saat maturity produk pertama ya itu life cycle of product nah bagaimana nih melakukan atau menambah kompetitif atau misalnya menambah tetap membuat produk kita ada di tempat konsumen suka gitu ya nah pada tahap pengembangan untuk meminimalkan resiko dalam satu produk kita tuh harus menciptakan produk yang memang simple atau simplicity kemudian produk kita terus integrity juga human focus gitu ya bersinergi kemudian kreatif jelas dan resikonya mesti dikurangi gitu ya itu pada tahap pengembangan untuk meminimalkan resiko ada aturannya terhadap produk gitu ya walaupun misalnya produk kita bukan buat human buat siapa gitu tetapi tetap harus human focus karena human yang belinya nah bagaimana cara supaya produk kita tetap disukai dan kemudian ketika kita mengeluarkan produk baru juga produk baru kita langsung disukai konsumen dibutuhkan dan dibeli kita bisa melakukan dengan melakukan diversifikasi produk cara bagaimana diversifikasi produk bisa dengan memperbarui jenis produknya benar-benar total di baru atau kualitasnya dibedakan dan ditingkatkan misal contoh yang awalnya handphonenya cuma bisa terima telpon doang sama SMS sekarang sudah jadi smartpot itu kualitas dibedakan atau ditingkatkan atau misalnya modal dan desainnya dibedakan dengan cara memperbanyak macamnya itu juga merupakan diversifikasi produk yang lebih mudah kemasannya dibuat semenarik mungkin gitu ya kadang kalau perempuan nih kita suka ke pasar baru ya beli barang biasanya gak ada kemasan yang keren-keren banget sih cuma dikasih paperback lah paling bagus juga nah ketika itu misalnya kita membuat membeli produk tersebut di pasar baru kemudian kemasannya kita perbarui mulai dengan tagnya lebih bagus dilipatnya lebih bagus kemudian diberikan box segala macam itu harganya bisa lebih tinggi gitu ya dari yang biasanya itu juga merupakan diversifikasi produk dengan melakukan kemasan dibuat semenarik mungkin nah itu melalui produk kalau melalui place seperti apa kalau place tentu kita harus membuat konsumen kita itu senang dengan tempat usaha kita ya bagaimana menyenangkan konsumen melalui place itu dengan menempatkan usaha kita di tempat yang strategis dan efisien caranya boleh dengan memperbanyak saluran distribusi misalnya kalau memang ada beberapa produk yang pemasarannya itu memang terbatas jadi kalau orang pergi ke kota tersebut pasti dapat itu gitu ya tapi dia tidak mau jual dia tidak mau jual produknya di tempat lain nah itu itu cara mereka melakukan pemasaran tetapi kalau memang misalnya ternyata kita pengen mencakup jangkauan konsumen kita kita bisa dengan memperbanyak saluran distribusi dengan cara apa misalnya membuka cabang di kota lain atau misalnya membuka open just tip atau apa itu banyak sekali kemudian boleh memperluas segmentasi pasar misalnya yang tadinya cuman segmentasi pasarnya nih buat ibu hamil aja atau misalnya apa namanya kita hanya kita hanya ibu hamil saja gitu ya yang mulai segmentasi pasirnya ditambah misalnya dengan cara apa ya kalau BPM contoh misalnya kita hanya menolong persalinan normal gitu ya nah menambah segmentasi pasirnya dengan supaya supaya tetap si ibu datang ke kita walaupun sudah melahirkan bagaimana ya memberikan edukasi terhadap ibu bagaimana melakukan mengasihi yang baik gitu ya memberikan contoh nutrisi-nutrisi atau makanan-makanan yang boleh dikonsumsi ibu supaya asingnya melipah nah itu dengan melakukan segmentasi pasirnya sehingga bukan ibu hamil saja tapi ibu melahirkan juga ibu setelah melahirkan yang mengasihi juga bisa datang ke kita gitu contoh atau layoutnya lebih baik nah itu kemudian menggunakan cara penyampaian barang yang lebih efisien juga merupakan strategi dari place kemudian mengubah tempat persediaan dari gudang ke gudang lain untuk mengendalikan persediaan dan penawaran nah itu adalah place kalau dari harga harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen kali ini tidak lagi zaman ada zaman yaitu kita membeli dengan harga yang semurah-murahnya tapi mendapatkan manfaat yang banyak atau besar itu sekarang udah jarang kadang-kadang kalau misalnya kita membeli barang satu barang harganya itu lebih murahnya murahnya lebih murah banget gitu kita malah konsumen malah lebih mikir gitu ini bener gak sih barangnya berkualitas bagus gak sih barangnya BM gak sih atau seperti apa gitu barangnya nah itu jadi tanda tanya besar jadi sekarang konsumen sudah pintar mereka membeli barang yang worth it artinya saya memberikan harga mengeluarkan uang seperti itu saya worth it dengan barang tersebut jadi tidak peduli dengan kadang-kadang dengan harga murah ya masih peduli dengan harga murah tetapi terkadang ya harganya sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan manfaatnya itu strategi dari price bagaimana menentukan penentuan harga ke pangsa pasar itu akan dibahas sendiri di pertemuan selanjutnya ya oke sekarang melalui promosi promotion promosi adalah cara mengkomunikasikan barang-barang dan jasa-jasa yang akan ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli fungsi promosi adalah to inform to persuade to influence tuh ya nah promosi saat ini banyak sekali gitu ya maksudnya ada yang memang promosi konvensional langsung gitu ya ada yang promosinya memang sekarang ini lebih banyak ke apa ya lebih banyak ke media online melakukan promosi tadi lewat harga lewat produk sudah kita jelaskan gitu ya bagaimana memakan promosi yang baik gitu nah sekarang ini banyak sekali promosi-promosi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang misalnya dengan cara melakukan testimoni gitu ya dengan banyak testimoni baik tentu orang akan lebih mau beli gitu ya jadi lebih worth it kalau kita kalau kita misalnya nih memilih satu hotel nah biasanya kita melihat dulu review hotelnya seperti apa gitu ya biasanya kan ada ada di google juga sekarang udah ada tuh oh hotel tersebut itu review-nya seperti apa gitu nah disitu nanti akan ada timbul keputusan untuk membeli hotel maksudnya nginep di hotel tersebut atau enggak nah itu juga salah satu promosi gitu ya jadi promosi itu harus menginformasikan produk kita atau jasa kita lalu harus bisa persuade itu apa ya Pak ya eh persuade itu apa ya harus bisa mempersuade aduh apa ntar kita googling dan juga harus bisa menginfluensi harus bisa mempengaruhi orang tersebut supaya beli barang tersebut gitu ya dengan cara apa karena kita tidak bisa menjangkau konsumen satu-satu bisa dengan testimoni konsumen atau juga dengan misalnya melakukan apa ya istilahnya itu kalau sekarang banyak banget sih ya kayak membujuk ya persuadinya itu membujuk benar bisa membujuk dan mempengaruhi gitu ya supaya orang-orang tersebut membeli atau datang ke perusahaan atau produk atau jasa yang kita jual gitu ya nah itu itu promosi banyak sekali bagaimana cara mempromosikan sesuatu gitu dan bahkan sekarang ini promosi saat ini tuh unpredictable ya jadi kadang-kadang promosinya malah melakukan hal-hal yang tidak baik tapi jadi ngangkat gitu ya why ya begitu tapi secara etika jangan seperti lakukan promosi lah yang baik gitu ya yang baik tetapi mungkin yang memang out of the box gitu jadi promosi sekarang contoh misalnya ketika kita membuka perusahaan jasa itu jasanya tuh sebelum mereka memilih itu mereka harus merasakan jasanya seperti apa misalnya melakukan free trial untuk misalnya saya membuka jasanya jasa apa ya pak salon lah gitu ya bagaimana supaya orang-orang datang ke salon kita ya kita dapatkan free misalnya dengan ibu membeli produk apa atau misalnya kita kolaborasi dengan siapa dia bisa dapatkan misalnya atau dia mau gunting rambut di kita oke kita free trial ibu untuk apa kerembat ya tetapi lewat misalnya cucinya seperti apa ini pijatannya seperti ini ibu nanti kalau ibu kerembat di kita itu mungkin salah satu promosi supaya mereka mengambil paket kerembat juga contoh seperti itu nah itu bagaimana melakukan promosi sekarang banyak sekali kalian bisa lihat lah di tiktok kemudian lihat di youtube kemudian boleh lihat di instagram bagaimana orang-orang gencar melakukan promosi mereka melakukan promosi secara online gitu ya orang tuh melihat secara online aja bisa ngerasa oke saya harus beli barang tersebut gitu ya karena mungkin promosinya lewat bagus bagus atau melalui promosi yang apa ya kadang-kadang out of the box kalau kalian boleh lihat kalau kalian mau lihat apa kalau di tiktok itu yang jualan gordon itu saya lupa tuh kalian lihat di tiktok lah nah itu dengan suara-suara yang aneh tetapi malah apa namanya malah tinggi penjualannya gitu dengan cara seperti itu mereka itu melakukan promosinya itu out of the box gak bisa lagi cuman dengan ya konvensional biasa gitu kalau saat ini sudah harus melakukan direct marketingnya gitu yang lebih bagus memilih kata-kata yang lebih bagus memilih kata-kata sesuai dengan pangsa pasarnya mungkin seperti itu gitu ya nah itu adalah merupakan perencanaan usaha oke ini referensi yang saya pakai pada mata kuliah hari ini kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh di komen di bawah komen youtube-nya atau boleh nanti langsung japri ke saya ya atau juga nanti pada saat kita bertemu nanti Anda boleh langsung bertanya mengenai mata kuliah perencanaan usaha tersebut oke baik itu saja mungkin dari saya terima kasih sudah menyimak mata kuliah kewirausahaan dalam topik perencanaan usaha sampai ketemu lagi di lain kesempatan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati